Kali ini kita kedatangan tamu yang Bintang tamu yang sangat fenomenal di dunia nyata Maupun di dunia maya Gak terlalu terkenal sebenarnya Oke, yuk ledah lah Apa kabar? Apa kabar masih Terima kasih Ini dalam rangka apa ke Jakarta ini? Kebetulan ada salah satu TV nasional yang mengundang saya untuk nyanyi Di acara TV nasional itu Dan sebuah kehormatan saya bisa langsung disandingkan dengan artis-artis besar Wow! Denny Caknan Denny Caknan adalah artis yang membawakan lagu Lost Doll Dan sampai trending satu sih Sudah menjadi artis Itu gimana? Enak apa gak jadi artis? Suka dukanya artis Ada enaknya ada enggaknya sih Yang enak lebih cenderung sebenarnya Lebih kita menjalani aja sih mas enak atau enggak Kalau kita ngomong gak enak Jelas satu Kita pasti akan banyak tersita waktu dengan keluarga Terus enaknya ya Tidur di hotel Biasanya tidurnya dibukul Di emperan Di tanah lihat Ya Allah Tanah ini Membumi sekali orangnya Itu sih Coba ceritain dari awalnya istilahnya Dulu pertama Dalhan itu Katanya jadi wartawan ya Iya Saya basic di jurnalis Kebetulan ada di jurnalis cetak beberapa tahun Kemudian Ada di freelance juga di jurnalis tv Terus Ada pandemi Kebetulan saya dapat jatah Untuk berhenti nyeteng Akhirnya berkreasi bikin lagu Dan ternyata lagunya diterima gitu Dari awal saya Pengennya Saya pun punya prinsip gini mas Jadi Sebuah seniman Itu tidak hanya sama dengan jurnalis Karena apa Lagu yang saya ciptakan Atau yang sekarang lagi trending itu Memang konteks liriknya Out of the box Jadi sama yang kita pelajari Waktu di jurnalis Jadi Liriknya memang keluar dari Konteks lagu lagu yang sudah ada Kalau didengerin pasti mengelitik gitu Inspirasi Inspirasinya Inspirasinya Oh gitu ya Itu sebenarnya Menciptakan lagu itu kan Agak-agak susah ya Karena membayangkan ilusi Betul Ilustrasi Itu Gimana? Mengalir aja sih mas Jadi mengalirnya Saya bikin lagu itu Punya Memang punya trik Dan tidak saya Publish Karena memang ini rahasia Saya bikin lagu gitu Dan Alhamdulillah Saya menciptakannya jarang sekali Mirip dengan lagu orang lain yang lain Yang kuncinya Menurut saya adalah Satu story Cerita dari teman Kalau gak ada cerita Susah juga bikin lagu Berarti ini ya Nanti kalau ada story Cerita sama lidalan Jadi lagu Jadi lagu Curhatoh 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 Lek Kenapa langsung Berbahasa Jawa Lek Kenapa gak berbahasa yang lain Atau Seperti apa Kalau ada orang Batak Bahasa Batak Enggak Kebetulan dia bener sih Saya orang Jawa Saya orang Jawa Kemudian saya memang Ta'jub Dan terkesan dengan karyanya Alhamdulillah Karya yang membumi menurut saya Yang terkenang dari saya kecil Sampai sekarang besar Luar biasa-besarnya Karya itu dan saya Terinspirasi dari Almarhum itu sih Akhirnya bikin lagu Dan SMA dulu saya Sempet rekaman satu album Band dulu Wow Tapi gagal terkesan Alirannya Rock Pop 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 alternatif Los Delu sebenarnya Pihak siapa? Kalau Los Delu punya siapa Bisa dicek sih di Youtubenya Ledalan Gitu aja sih Dan ada kontroversi juga Kemarin sempat trending satu Ada kontroversi bahwa Di komentar-komentar banyak nih Yang ini ciptaannya si saya Kemudian ada ciptaannya Denny Tapi kalau hak untuk bertanya Ini ciptaannya siapa sih Le Dahlang gitu Penasaran ya Iya Langsung tanya aja Denny Karena memang kan Saya bisa seperti ini juga Karena berkat dia juga Karena Los Delu trending satu Itu ya istilahnya teman-teman juga ya Iya betul Awal ketemunya dengan Denny Caknen Gimana ceritanya Le? Awalnya Bisa klik Kayak gitu nah Bisa klik ya Dan kenapa kok Denny yang dipilih? Iya Kenapa kan banyak penyanyi-penyanyi lain tuh Le Padahal cakep banyak tuh ya Iya Kenapa pilih cowok Le? Jangan berasumsi Enggak jadi Kebetulan saya sama Denny itu dulu sempat menjadi satu grup kreator Ngawi Oh Saya kan asal dari Ngawi Kebetulan seniman juga Dan saat itu saya memang pendatang baru di seni Tarik suara lagu jawab Nah kebetulan saya rilis Dan Kita pernah ketemu sebelum Rilis yang Lost Doll Reborn yang versinya Denny itu Kita ketemu di salah satu konten Youtube juga Terus satunya sepakat Oke deh Rilis ulang Gitu Rasanya Iya Trending sampai belasan juta Belasan Ratusan Eh ratusan juta Sorry Ratusan juta Dan kembali terulang trending lagi Terulang trending lagi Salah satu aja pencarian bakat yang dinyanyikan cewek itu kan trending satu lagi Sejarah sih menurut saya Berarti udah kebeli apa aja itu Masih Iya kan Udah kebeli berjosa gak Iya kan Sawah berekkar hektar rumah gede atau apa Pendaraan Sudah ada kurang lebih 12 hektar lah Sawahnya Pak Tarno Pak Puji Enggak Kontek hasil sebenarnya Lebih ke bersukuran sebetulnya Jadi kalo ngitung sawah di kamu puluhan hektar Tapi bukan salah satu Punya Pak Lura Jangan bang anarkis bang Itu sih Jadi konteknya Saya lebih bersyukur aja sih Berapapun hasilnya Alhamdulillah di salah satu bank Sampai gak bisa Banknya sampe Mas udah tutup dah rekeningnya Kebanyakan gitu Enggak di salah satu bank ada 200 jutaan lah Bunganya 0,2 juta Hahahaha Hutang maksudnya Hahahaha Ya yang jelas Ya Lek Dalen kayak gini aja Maksudnya Masih seperti Lek Dalen yang dulu Ya berharapnya Titik 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 Apa ya Titik kepuasan saya adalah Karya bisa diterima masyarakat Itu aja sih Sebenernya lagu Losdol itu Yang pertama Itu menceritakan apa? Losdol adalah Kisah dari seseorang laki-laki yang Disitu sebenernya Konteknya diselingkuhi sama kekasihnya Yang si kekasihnya Selingkuh sama mantan Ya sengsoro-sengsoro juga Makanya Makanya ditanya tadi itu inspirasi dari diri sendiri Enggak Saya tipikal cowok yang maco Gue? Maco Gak mungkin lah dihianati Asik Tapi gak mungkin juga diterima cewek Hahahaha Jadi makanya gak mungkin dihianati Itu konteknya itu Makanya Di cerita itu Ada Beberapa lirik Yaitu Nadian kok ganti Bakul sayur Terus tukang gas Terus Terus Tukang las Itu sebenernya Si cowok itu dihianati dengan cara Si ceweknya sudah sembunyi-sembunyi Menyembunyikan nomor handphone Dengan ganti nama Sepian itu Tapi tetap ketahuan Hidupnya Pesannya di lagu Lost Girl adalah Kalau kamu dihubungi mantan Sebenernya mantan itu Enggak rindu Tapi kangen keringet bareng awakmu Waduh Keringet bareng awakmu Hidna Hahahaha 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 Itu Dan Alhamdulillah Kemarin sempet rilis Lost Girl yang dua Ini Ini Lost Girl dua Cukup Dan Alhamdulillah Dari Lost Girl pertama Muncullah Dan lahirlah Lost Girl kedua Lost Girl kedua Nah Boleh berasumsi Boleh berasumsi Bahwa Lost Girl pertama Punya Le Dahlan Lost Girl kedua Itu hak Menurut saya Hak jenengan Atau hak semuanya Pemirsa Yang melihat video ini Si Cuman kalau saya Ya kembali lagi Si Saya lebih di karya Dan juga Hak juga Denny Ketika nanti Menciptakan Lost Girl Tersanyi 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 Tapi yang jelas Saya menghadirkan karya Yang unik Saya pengennya itu Nah Lost Girl kedua Sudah rilis di Di channel youtube Le Dahlan Di bulan apa itu Oke Channel itu Le Dahlan ya Eh Channel itu Le Dahlan Itu Lost Girl satu juga ada Nah Judulnya Jogo Benek Jogo Benek Nah itu Apa itu Jogo Benek Jogo Benek itu Dalam bahasa Jawa Yang arti dalam bahasa Indonesia adalah Menjaga Kancing baju Menjaga kancing baju Pesan loh ini Pesan untuk Anak-anak zaman now khususnya Pacarannya yang sehat aja lah Sehat aja ya Oh Minum pancaran minum susu Aduh Kalau pake kaos Jirogo Oh gitu Nah Jangan dibukain Saya tuh dari tadi mikir Jogo Benek itu apa Masa ditungguin Beneknya gini Benek itu apa Maksudnya saya gak tau Makanya ceritanya Ternyata Untuk zaman now nih ya Untuk anak-anak zaman now khususnya Karena saya memang belajar banyak Perbedaan dari Cara pacaran Anak-anak era saya Era Sampaian Bandungan Dengan anak-anak gila Era-era kita tuh masih Zaman now juga loh Oh iya Oh engga Oh udah expired Dan liriknya tuh apa Liriknya adalah Yang unik disini Jogo Benek adalah Directnya Jadi Sedikit ya Saya bocorin Protes seorang laki-laki Diputus Monggo Silahkan Tapi kembalikan modanya dulu Eko lanangnya ragun rugi Lanangnya ragun rugi Terus ada lagi Itu di sebelumnya Mada Tak hati hati Saben dolan sore Westa aja bali Sadaro benekmu Westa jogo Iko Dien mudakon Saigi dolanmu Tolanan balon Jadi itu Aku sing berjuang Namangmu Nilai garangan jadi itu sih itu sebenarnya lagu yang tidak sebenarnya kontaknya porno sebenarnya tapi itu juga bisa dianggap religi karena menjaga kesucian kesucian itu yang susah pesannya untuk cewek-cewek di luar jangan hanya cari cowok yang dia bisa menjaga hati tapi bisa menjaga kancing baju juga kehormatan di jalan susah susah tidak kalau cainin bahaya keselamatan dijamin kehormatan itu sudah bisa dinikmati di Youtube di Youtube nya itu yang Lost Doll kedua Joko Benik Joko Benik leh mencipta lagu udah terus nyanyi udah stand up katanya stand up saya memang awal sering sih di jurnalis sering diundang Kak Kajari stand up juga karena katanya wajahnya mirip-mirip salah satu artis jadi Dut nah iya banyak di luar adeknya atau apanya gitu tapi gak ada hubungan ya sama Dut gak sih gak ada cuman memang kebetulan saya memang seneng dan sering melihat beliau salah satu ini stand up bisa dan Alhamdulillah Insya Allah tahun ini saya launching novel baru saya nulis juga wah itulah apa kehebatan jurnalistik penulis tapi saya kok bingung bisa ngarang lagu ya dan lagunya tuh diar gitu itu rumahnya kayaknya mantanku menyesal mantanku menyesal tapi istri satu ya istri Insya Allah Insya Allah satu anak berapa? anak tiga atau empat empat itu dari istri itu berapa? istri sah satu dari rahim yang sama maksudnya dan belum ada rencana sih tapi mau ada gue udahan nih belum tahu juga belum ada yang DM-DML ya udah ada kali? ada pun saya diem itu sebenernya Sudesi Sudesi sukses dengan satu istri oh yaaah istri di sini itu yang mana gitu ya Le punya impian ga Le? apa namanya kolaborasi dengan musisi siapa yang paling dipengen-pengenin gitu Le ada sih sebenernya kontaknya nggak saya nggak pengen kolaborasi saya pengen lagu saya satu aja dinyanyikan sama Mbak Lesti pengen itu kenapa harus Mbak Lesti? karena ya pengen lagu Jawa dinyanyikan orang yang Sunda pasti keren Mbak Lesti pernah DM tapi nggak di ada yang bilang bahwa penggantinya mas Didi itu sekarang ledahan wah nggak lah sosok Didi Kempot itu beliau adalah sang legend yang menurut saya tidak akan ada yang pernah menggantikan menurut saya karena beliau luar biasa beliau satu mampu menciptakan ratusan karya kedua beliau mampu konsisten walaupun karyanya saat itu tidak didengar atau tidak diterima oleh masyarakat belum tentu loh sekelas saya saya aja rilis tiga lagu itu sudah mulai collab collab dari hal apapun satu kepertayaan membuat lagu saya sudah mulai nggak pede kedua collab di finansial karena memang bikin satu lagu sama klip itu luar biasa banyaknya kalau dibilang the next Didi Kempot saya masih jauh mungkin seujung kukunya saya belum ada tapi beliau yang menginspirasi dan beliau juga yang akhirnya membuat penyanyi-penyanyi Jawa seperti saya seperti penyanyi-penyanyi lain diterima sampai ketik ini di teranah nasional gitu jadi ya kita bisa membalas ya ikut jejaknya beliau aja nguri-nguri budaya Jawa khususnya tapi akan ledang akan mencipta lagu seterusnya akan Jawa iya kalau dibilang terus Jawa nggak sih karena proyek terdekat saya mau bikin album religius untuk anak saya wow religius bro religius nggak nyantang bro nggak tahu hasilnya nanti hahaha itu dari ayah sih Allah tersebut dan itu di produsri sendiri sendiri saya akan produsri sendiri dengan tenaga semaksimal saya juga insya Allah tapi ada beban nggak sih Le ketika Lost Doll ada beban ada beban untuk mencipta lagu sendiri wah gue harus inginkan seperti itu sekarang adalah ketika saya mau rilis saya harus banyak-banyak mereview sebelum saya rilis ke teman-teman enak nggak sih layak nggak sih kalau nggak ya terpaksa saya kerja keras beberapa malam menciptain lagu cancel dulu baru bikin lagi karena kalau asal-asalan akhirnya keluarnya ini berarti haji mumpung ya bahasa itu aja sih dan nama itu menjadi berat ketika Lost Doll pertama ke naik jadi pemomori yang Lost Doll kedua akan terjawab Lost Doll kedua itu akan menjadi beban gitu kan itu aja sih nah untuk musisi yang membantu Le Dahlan sendiri itu lokal atau interokal kalau musisi ada sih internasional internasional iya beberapa saya memang disupport sama salah satu orang juga produser juga katanya sih saya juga belum hafaf pernah sepenuhnya dan kebetulan sudah kenal lama sebelum saya di eksis di dunia seni tarik suara kenal malah saya justru waktu dulu masih di jurnalis dan disupport sampai sekarang dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan menurut saya pribadi secara tidak mengecewakan dalam artian secara karya bukan secara hasil atau royalty yang tidak mengecewakan yang tidak mengejutkan tidak mengejutkan